Intro Ada orang pandai dan dia diem saja Lalu yang tidak pandai berbicara Sehingga orang tahu yang berbicara tadi pandai Padahal dia kurang pandai Maka yang berbicara dipilih Lalu yang pandai tapi diem Dia kecewa, dia kepaitan Dan masuk departemen Namanya departemen kritik Jadi kalau Anda mau sukses Maka Anda harus melatih public speaking Karena apa arti Anda pandai Kalau Anda tidak berani berbicara Karena itu latihlah diri Anda Berbicara di depan umum Paling sederhana, paling mudah Anda memulai berbicara di rumah Anda sendiri Kumpulkan orang dalam kelompok kecil Karena rumah Anda sendiri Itu sarang Anda Anda pasti berani berbicara Lalu pindahlah ke kelompok yang lain Di luar rumah Yang kecil juga Tingkatkan dalam kelompok yang lebih besar Maka saya percaya Anda akan punya kemampuan public speaking Yang luar biasa Dan itu akan menjadi daya dorong Untuk Anda lebih sukses Lebih besar lagi Keberhasilan, kemajuan, kesuksesan Tidaklah tergantung seberapa lama Anda telah punya pengalaman Seberapa lama Anda telah hidup Bukan hanya soal negara Banyak perusahaan-perusahaan luar biasa Yang besar Tapi tiba-tiba hilang Tertelan, terimbas Karena munculnya perusahaan-perusahaan baru Yang kreatif Yang inovatif Yang menguasai teknologi Demikian juga dengan Anda secara pribadi Melihat fenomena ini Anda tidak boleh bangga Dan bernostalgia Dengan pengalaman-pengalaman lalu Yang Anda banggakan Lalu Anda banyak berkata Oh dulu Wah dulu Saya dulu Ya tapi Gimana sekarang Kalau Anda bermegah Pada pengalaman dan keberhasilan masa lalu Anda hanya akan berhenti Di tempat Anda Karena itu Anda terus kembangkan mimpi Lihat orang-orang lain yang lebih sukses Lihat orang-orang yang lebih berhasil Dan rendah hatilah Untuk belajar dari mereka Yang lebih maju dari Anda Supaya Anda tetap terus bergerak maju Tidak berhenti Tidak stagnan Bahkan tidak berjalan mundur Bahwa apa yang Anda miliki Teman-teman Anda Lingkungan Anda sekarang ini Akan sangat menentukan 10-15 tahun ke depan Bahkan orang-orang yang sekarang mencapai top kelas dunia Punya lingkungan pergaulan Yang menopang dia Selama konsisten 25 tahun Terus menerus Dalam komunal lingkungan yang positif Orang membeli buku dan ikut seminarnya Robert Kiyosaki Bagaimana menjadi kaya Lalu mata berbinar-binar menjadi antusias Menyisihkan sebagian besar uangnya Membeli apartemen, kios, dan ruko Lalu dia menjumpai bahwa tidak seperti teorinya Rukonya tidak laku disewakan Apartemennya sepi Mallnya tidak seperti yang diharapkan Maka yang pasti adalah Kiyosaki yang menjadi kaya Karena bukunya diborong orang Dan si penceramah bedah buku Yang semakin laris dan duitnya makin banyak Tapi yang mengikuti jurusnya Banyak yang terjebak dan terbebani Dengan beratnya nyicil ruko Apartemen yang dia belinya Paling tidak Dia belajar Bahwa tidak semua teori dan ilmu Bisa diterapkan Kenapa Kondisi geografis Kondisi bangsa Kondisi ekonomi yang berbeda-beda Tapi paling tidak Kalau Anda pun mengalami seperti itu Jangan trauma Kenapa Karena kadang memang untuk bermain Dalam bidang seperti itu Kita tidak bisa membeli 2-3 ruko Dengan membeli 15 Mungkin separuh sepi Separuh rame Masih tetap lebih untung daripada ditabung Karena itu Jangan Anda kecewa Jangan Anda kepaitan Jangan Anda lemah Letih lesu Lalu kehilangan gairah Sumpah serapah keluar Anda boleh bangkit Belajarlah Bahwa perlu juga yang namanya Hati-hati Bukan serakah Keserakanlah Keserakahanlah Yang membawa orang Pada keterburukan Selalu ada harapan Selalu ada kesempatan kembali Jangan ragu-ragu Untuk melepas Satu properti Mengalami kerugian Karena di tempat yang lain Itu bisa dilipat Gandakan Paling tidak Kita menjadi Lebih berhikmat Bangkit Dan raih sukses Salam dasyat Luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.